Intro Ajang kompetisi bernyanyi Indonesian Idol 2023 kini telah berakhir dengan terpilihnya Salma menjadi juara. Berdasarkan hasil voting tadi malam, Senin 22 Mei 2023, Salma menempati posisi pertama mengalahkan Nabila. Ia berhasil membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 150 juta rupiah dan 1 unit mobil. Jadi calon bintang masa depan, berikut profil dan fakta menarik Salma Idol. Memiliki nama lengkap Salma Salsabila Aliyah, ia merupakan perempuan kelahiran tahun 2002. Perempuan berhijab ini merupakan lulusan dari SMK jurusan musik dan saat ini tengah menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Bukan berasal dari Yogyakarta, Salma rupanya adalah perempuan asal Provolingo Jawa Timur. Ia adalah putri dari ayah bernama Ferit dan ibu bernama Ita. Lama menekuni dunia musik, Salma rupanya telah banyak mengikuti ajang pencarian bakat. Sebut saja ada Idola Cilik Season 4, The Voice Kid Indonesia Season 1, Rising Star Indonesia Season 2, Sunslik Hijab Han 2017, dan The Voice Indonesia Season 3. Namun rupanya, keberuntungan baru berpihak pada Salma saat mengikuti Indonesian Idol 2023 ini. Pada babak audisi saja, Salma mencuri perhatian juri karena membawakan lagu ciptaannya sendiri berjudul intro. Penampilannya juga tak jarang trending di Youtube lho. Salah satunya saat Salma membawakan lagu rungkat yang dipopulerkan oleh Happy Asmara. Salma saat itu juga mendapat standing ovation dari seluruh juri. Kemudian pada babak grand final, penampilannya menyanyikan lagu Dewa 19 kembali menue pujian. Juri bahkan menyebut Salma pintar menguasai panggung, bahkan terkesan tengah konser. Apa tanggapanmu, Sobri? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!